Biasanya ketika Kylie Jenner tertimpa drama, dia akan diam-diam saja Tapi kali ini, Kylie Jenner langsung dengan sangat cepat merespon Forbes Hai guys, selamat datang kembali di episode reality tips Nama aku Yuvie dan hari ini aku mau ngebahas tentang berita bahwa Kylie Jenner bukan lagi miliarder Dan kira-kira apa tanggapannya? Apakah ini benar? Kalau kamu ingin tahu cerita lengkapnya, make sure to keep on watching Dan kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku Terima kasih banyak, aku upload video tentang misteri, judi dan juga fashion dan realitif setiap minggunya Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on Biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload Anyway guys, let's get to the story Oh yeah, before that, aku hari ini ditemani sama Esteh Ini tuh minumannya avocado dan aku suka banget sama ini So, hari ini aku bakal sambil minum dan juga sambil, you know, tell you the drama Biasanya kalau di luar negeri itu kan namanya sip tea ya Hari ini aku bakal sip avocado Sorry guys, ini tuh lipsticknya aku pakai Kylie Cosmetics Dan ini tuh yang gloss, jadi sama sekali nggak stay on the lips Kalau kamu ingat, di tahun 2018 Forbes menerbitkan majalah dengan Kylie Jenner sebagai cover girl-nya Dimana mereka menuliskan kalau Kylie Jenner self-made billionaire Yang artinya Kylie Jenner dengan usahanya sendiri menjadi miliarder Dan pada saat itu dia juga mendapatkan julukan miliarder paling muda Nah, ketika netizen membaca kalau dia adalah miliarder dengan usahanya sendiri Mereka pada mengecam dan juga mencibir Kylie Jenner Mereka bilang kalau Dia itu memiliki kakak sebagai kakak yang mencari-kakak Kim Kardashian gitu loh Dan juga ibunya adalah seorang Kris Jenner ya Pastinya dia adalah seorang miliarder dong Ini bukan karena usahanya sendiri Karena sejak kecil aja dia sudah terkenal Dari reality show Keeping Up with the Kardashians Keluarganya semua juga sangat terkenal dan juga tajir Wajar saja Kalau Kylie Jenner itu kaya dan ini bukan usahanya sendiri Dan tampaknya belum cukup dengan itu di tahun 2020 Kylie Jenner kembali lagi dicibir Karena Forbes mencabut gelar miliarder dari Kylie Jenner Setelah mereka bilang kalau Kylie itu berbohong Kenapa mereka baru tahu sekarang? Well, di tahun 2019 Kylie Jenner menjual 51% dari aset perusahaan Kylie Cosmetics-nya Kepada sebuah perusahaan yang bernama Coty Coty ini adalah sebuah perusahaan kesantikan Yang juga memiliki brand seperti Rimmel dan juga Sally Hansen Dan ketika Coty membeli sebagian besar dari Kylie Cosmetics Artinya data-data dari Kylie Cosmetics itu menjadi domain publik ya Ataupun bisa dilihat oleh semua orang selain Kylie Jenner dan juga timnya Jadi setelah itu tampaknya ada spekulasi Dimana Coty itu setelah melihat lagi data dan juga dokumen dari pendapatan Kylie Cosmetics Mereka merasa kalau ini ada perbedaan gitu loh Tampaknya mereka melebih-lebihkan angka Dan akhirnya mereka pun memberikan data ini kepada Forbes Dimana akhirnya Forbes mengekspos tentang kebohongan Kylie Jenner Kenapa? Karena ketika Coty membeli aset dari Kylie Cosmetics ini ya 51% itu dihargai sebesar 600 juta US Dollar Dan ketika mereka membeli Kylie Cosmetics Artinya kan nilai dari perusahaan tersebut sekitar 1,2 miliar US Dollar Makanya Forbes tak pernah merasa kalau Kylie Jenner di tahun 2019 itu adalah seorang miliarder Tapi setelah mereka mendapatkan dokumen tersebut dari Coty Mereka menemukan kalau ada perbedaan dari pendapatan Kylie Cosmetics yang sebenarnya Dengan apa yang mereka tulis di dokumen pengembalian pajak untuk Kylie Cosmetics Contohnya di tahun 2018 Kylie Cosmetics melaporkan kalau jumlah pendapatan mereka itu sebesar 360 juta US Dollar Tapi sedangkan setelah dicek lagi ternyata penghasilan mereka hanyalah 125 juta US Dollar Well guys tetap banyak sih ya Bayangin kamu dapat 100 juta US Dollar per tahun Tapi tetap aja memang sih angkanya itu cukup berbeda Kayak hampir 200 juta US Dollar gitu Selain itu juga di tahun 2019 ketika Kylie Skin Launching Kylie Jenner melaporkan kepada pemerintah kalau pendapatan Kylie Skin adalah sebanyak 100 juta US Dollar dalam kurun waktu 2 bulan Sedangkan setelah dicek-cek lagi ya Ternyata pendapatan mereka kurang dari 25 juta US Dollar dalam kurun waktu 6 bulan Jadi inilah perbedaan angka yang sangat besar Dan ini pun membawa Forbes langsung yakin kalau Kylie Jenner itu bukanlah miliarder Setelah mereka hitung-hitung lagi Mereka memberikan estimasi kalau Kylie Jenner itu memiliki harta sebanyak 900 juta US Dollar Well guys untuk opini orang awam seperti aku ya 900 juta dan juga 1 miliar US Dollar itu perbedaannya kan sedikit banget ya Dan dikit maksudnya dikit gimana ya kayak cuma 100 juta US Dollar Tapi 900 juta US Dollar itu juga tajer banget loh Kayak beneran tajer banget Dan kalau misalnya pernyataan dari Forbes ini tuh benar ya Kenapa Kylie Jenner harus berbohong tentang kekayaannya Kayak kenapa? Apakah ini karena dia ingin mendapatkan branding yang lebih kuat lagi? Bilang kalau aku adalah miliarder paling muda pertama di dunia Apakah ini hanya untuk reputasinya saja? Dan kalau benar Kylie Jenner berbohong Apakah ini hanya untuk egonya saja? Mungkin sih ya untuk artis-artis papan atas itu Mereka udah gak gitu peduli lagi dengan jumlah uang yang mereka miliki Mereka hanya peduli dengan reputasi Yaitu saya ingin menjadi orang pertama Kayak misalnya Elon Musk itu kan dia ingin menjadi orang pertama Yang bisa menjadikan Mars sebagai rumah dan sebagainya Mungkin itulah yang mereka inginkan Yaitu ingin jadi yang pertama Atau yang kayak saya tuh miliarder kayak paling kaya dan sebagainya I guess Karena kalau untuk aku sendiri sih ya pribadi ya Sama sekali gak penting banget sih Kayak kamu itu udah punya uang sebanyak 900 juta US dollar Like that's it lah ya Dan tidak lama setelah Forbes menerbitkan artikel baru ini Si Kylie Jenner merespon di Twitternya Dan inilah respon dari Kylie Jenner Dia bilang kalau saya bangun dari tidur dan melihat ini Saya kira Forbes adalah website dengan reputasi yang baik Yang saya lihat semua adalah beberapa pernyataan yang tidak akurat Dan asumsi yang tidak bisa dibuktikan Saya tidak pernah meminta titel atau mencoba untuk berbohong agar saya terlihat sebagai miliarder Bahkan membuat dokumen pengembalian pajak yang mungkin dipalsukan Itu bukti anda Jadi anda hanya berpikir kalau dokumen tersebut dipalsukan Apa yang saya baca Tapi oke Saya diberkati melebihi usia saya Saya punya anak perempuan yang cantik Dan bisnis yang sukses dan saya baik-baik saja Saya dapat menyebutkan 100 hal yang lebih penting saat ini Daripada fokus tentang berapa banyak uang yang saya miliki Benar sih Aku sih setuju sih dengan pernyataan Kylie Jenner ya Kalau penting banget sih ya kita peduliin tentang berapa banyak uang yang dia miliki Lagipulai tahun ini tuh udah banyak banget Hal-hal yang jauh lebih penting Dan I guess kalau misalnya ini pun benar Berarti yaudah Kylie Jenner berbohong Tampaknya ini gak bakal merubah reputasinya sampai segimana sih Maksudnya dia tuh udah tajar Dan dia tuh adalah seorang Kylie Jenner ya Bayangin ini tuh adalah influencer, ini tuh adalah artis Kylie Jenner tuh udah disini gitu loh Kalibernya tuh udah berbeda sendiri Kalau misalnya ada perusahaan pun yang ingin men-sponsor Kylie Jenner Dan mereka rasa kalau Oh kita ingin membayar dengan harga yang lebih sedikit loh Karena kamu itu sekarang bukan lagi milarder Menurut kamu apakah itu akan terjadi? Menurut aku sih enggak ya Karena Kylie Jenner tuh udah sendiri kayak brand sendiri Ya dia tuh udah gak ada kompetisi lagi Dan dia tuh udah gak ada penurunan harga lagi Karena kamu lihat aja di Instagramnya Dia memiliki jutaan followers Dia tetap disukain oleh orang Dan apa bedanya sih? 900 juta USD dengan 1 miliar USD Sama-sama tajar gitu loh Tapi aku ingin tahu sih opini kamu Menurut kamu apakah ini adalah sebuah kebohongan yang kayak Serem banget, kayak besar banget Dan menurut kamu apakah si Kylie Jenner itu harus Diadili atas ini? Apakah ini adalah sebuah kebohongan yang sangat besar? Sampai harus dibawa ke tim legal Make sure tuh komen di bawah Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini Make sure untuk thumbs up Hari ini aku pakai lipstick dari Kylie Cosmetics ya Karena temanya itu Hari ini kan kita ngebahas tentang Kylie Jenner Dan juga Kylie Cosmeticsnya ini tuh Adalah gloss yang namanya Pau CK Aku punya banyak warna lipstick lain Cuman hanya inilah yang kayak cocok sama baju aku hari ini Dan juga yang lain-lain itu Ada yang udah beberapa juga udah ada yang kering Karena memang udah lama banget Kayak udah 2 tahun atau 3 tahun gitu So, sorry Dan juga ya guys, aku pengen tau opini kamu Apakah kamu pernah melihat blogger favorit kamu Yang menggunakan Kylie Cosmetics? Kayak misalnya itu bukanlah box untuk PR ya Bukan untuk mempromosikan Kylie Cosmetics Apakah kamu pernah melihat mereka memakai produk Yang memang karena mereka suka dengan Kylie Cosmetics? Dan kalau misalnya kamu punya produk Kylie Cosmetics Make sure untuk komen di bawah produk apa favorit kamu Anyway guys, thank you so much for watching Dan buat kamu yang halus Make sure untuk cobain ST And yeah, I will see you in my next video Bye guys! I'll see you in my next video